Halo, kembali lagi bersama kita di Ngobrol Santuy, tetap kita berdiri. Kembali lagi bersama kita, Irvi Media. Di sini kita lagi ngobrol-ngobrol santuy lagi, kira-kira... Udah! Langsung. Udah, udah, udah. Oke, gimana nih, Bruna tuh? Apa? Gimana? Sehat saat ini? Alhamdulillah, sehat. Sepanjang PPKM, gimana? Aduh, kayaknya lagi ngeri banget deh sekarang ya. Ngeri. Semuanya lagi dibatasin kan, lagi di Bali. Eh, pernah tau nggak, yang kemarin sempet booming tuh di Instagram tuh. Ada foto, video pemakaman dulu. Oh, yang di Jakarta. Yang di Jakarta tuh ngeri banget sih dulu. Makanya buat temen-temen nih yang lagi di rumah, jangan lupa untuk yang belum vaksin, segera vaksin. Karena vaksin itu penting, kan? Terus juga jaga kesehatan, jangan sampai drop karena lagi, hmmm, lagi... Lagi... Apa ya? Lagi eforianya si Covid ini pokoknya. Lagi gila-gilanya pokoknya. Lagi di Jakarta kan? Di Bandung. Oke, kebetulan kita lagi ada sesuatu yang mau datang. Tapi seperti yang kita bahas-bahas kemarin kan, kita seperti ngundang. Kemarin kan, customer. Customer. Kita panggil ngundang customer royal kita. Terus juga mau ngundang-ngundang lagi ke... Apa sih kok? Minum kucing. Santai. Minum dulu. Minum dulu. Sekarang kita bakal undang bintang tamu lagi sekali bro. Oh iya? Bintang tamunya siapa nih? Bintang tamu komunitas sekarang. Oh komunitas sekarang. Komunitas. Apa nih? Ini komunitas dari... Dari mana nih kira-kira? Dari ya? Tentang sama. Tentang VIP. Oh dari VIP juga. Dari VIP juga pasti. Pasti dong. Pasti banget. Tanpa kasih pasti langsung panggil nih. Kita panggil langsung. Tantawa nih. Siapa nih? Hocik Bali. Hocik Bali. Silahkan masuk. Masuk masuk. Masuk dari sini bro. Oke. Sehat. 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 Sebelum kita tanya-tanya nih. Perkenalkan dulu. Oh iya. Perkenalkan dulu nih bro. Perkenalkan dulu berarti ya. Oke. Buat teman-teman semua. Saya sendiri. Perkenalkan dari Hocik Bali. Komunitas Hocik Bali kita. Saya sendiri. Ikomang Budha Astawa. Perkenalkan. Om Sosiastu. Mungkin. Kita kayak belum penal juga berduanya. Belum penal. Belum penal. Belum penal. Saya lupa. Semangat inget rasanya. Belum pasti kayak kenangan mantan dong. Hahaha. Oke. Kebetulan kita kedatangan salah satu ketua komunitas dari regional Bali. Ini dari Hocik ya. Hocik Bali. Jadi. Kita kebetulan disini akan bertanya-tanya tentang. Apa sih komunitas Hocik Bali ini. Dari mana sih Asamu asal. Kita kulit lah. Ya. Bahkan kita kulit lah. Intinya. Tentang Hocik Bali. Komunitas. Gimana mabroh. Coba dibacakan dulu pertanyaan pertama. Langsung aja kita tanya nih. Langsung aja kita tanya langsung ke ketua Hocik Bali. Mau langsung digenjot nih. Langsung digenjot. Langsung digenjot. Langsung digenjot. Astaga. Dua lawan satu ini guys. Hahaha. Oke. Pertanyaan pertama untuk. Bro. Budhe. Budhe panggilannya. Oke. Bisa gak sih ceritain tentang. Kenapa komunitas ini bisa terbentuk awalnya. Dari mana asal-muasalnya gitu. Oke. Jadi. Komunitas ini. Di Bali itu. Awalnya itu kebentuknya. Dari. Beberapa orang. Jadi kita ada. Foundernya itu. Ada namanya. Bro Awing. Teman saya dari kerobokan. Dan. Salah satu. Member di Blitar dulunya. Jadi kayak gitu. Oh. Jadi. Member Blitar itu. Di Bali. Ya. Jadi dia itu pindah ke Bali. Dan dia stay di Bali. Jadi. Karena di Bali itu belum ada. Komunitasnya Cik Bali. Nah. Jadi dia itu berdua mengusulkan. Untuk dibuatin lah. Komunitas di Bali. Gitu. Itu berarti rame tuh. Yang dari Blitar gitu. Ehm. Kalau dari Blitar sih. Cuma satu orang. Oh. Tapi kalau di Blitar memang. Sudah ada chapternya sendiri. Di Blitar sudah ada chapternya sendiri. Nah. Kebetulan juga. Kemarin. Ditelepon. Sama dari pusat. Itu ada. Mami Widya. Dia itu salah satu. Dia itu adalah ketua umum. Dari Hot Cheek Indonesia. Gitu. Berarti awal mulanya di sana. Awal mulanya di sana. Kita tertutupnya. Tahun. Tahun ini. Tahun ini. Di bulan April. Hmm. Di bulan April. Oke. Berarti sekarang nih. Nah. Kira-kira nih. Hot Cheek sendiri. Ini komunitasnya. Ada cuma di Bali aja. Atau berapa daerah. Ya. Kalau Hot Cheek sendiri itu. Ehm. Komunitasnya ada banyak di. Tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi. Dia itu tersebar di. Berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Surabaya. Di Jakarta. Ada di Jogja. Belitar. Ada banyak sih. Ada di. Di Indonesia ya. Ya di Indonesia tersebar lah. Ehm. Dan kebetulan Bali ini sih. Belum sah sebenarnya jadi chapter. Oh begitu. Ya. Jadi. Bali ini masih tahap. Proses untuk menjadi sebuah chapter. Nah. Jadi. Kalau untuk menjadi sebuah chapter. Untuk di Hot Cheek itu. Dia ada prosesnya. Jadi kayak. Ya. Play fight berarti. Masih belum play fight. Belum. Belum. Belum resmi lah. Tapi makanya namanya kita masih komunitas. Jadi nanti kalau sudah jadi chapter. Baru kita bisa sah menjadi chapter Bali. Atau tim Hot Cheek Bali. Hmm. Tuh. Oke. Oke. Next question. Nih. Ehm. Biasanya nih. Kegiatan apa sih yang biasa dilakukan. Sama tim-tim dari. Percek. Bali. Ehm. Kalau komunitas kita. Dari komunitas kita tuh. Banyak sih kegiatannya. Ehm. Jadi kayak kemarin. Awal komunitas kita itu. Kita ngelakuin. Yang namanya. Bagi-bagi nasi. Oh. Charity-charity. Charity kita kemarin. Bagi-bagi nasi. Di beberapa titik point. Di Main Rata dan di Gatsu. Terus. Dengan berjasama dengan pihak-pihak sponsor kita. Terus. Selanjutnya itu. Kita ada acara buka bersama. Dengan teman-teman di komunitas. Terus. Ehm. Setelah itu. Kita kemarin juga ada. Sempet acara. Carity-charity lainnya. Kayak membantu. Bugsos kemana. Kemana. Kayak gitu. Dan kebetulan. Aku pula promosi gak sih. Buat acaraku bulan ini. Boleh. Boleh gak sih. Bulan ini tuh. Kita ada acara. Ehm. Donor Darah. Di tanggal 11 Juli. Oh. Ya. 11 Juli besok ini. Besok ya. Ya. Besok ini. Itu acaranya di PMI. Di. Pelabaran Indonesia yang berpusat di Imam Bunjol. Di belakang Pemadaran Pemakaran. Oh Pemadaran Pemakaran. Oke. Jadi di sana pusatnya. Pusat untuk melakukan. Donor Darah. Donor Darahnya kita. Nanti kita berjasama dengan. Di sana. Dan. Buat teman-teman semua. Yang mau ikut di acara kita. Silahkan langsung dateng. Di acara. Donor Darahnya. Hocik Bali. Itu tanggal 11 Juli. Jam 10 pagi ya. Sampai jam 1 siang. Saja. Oke. Next question ya. Next question lagi. Kalau di. Hocik Bali ini ya. Visi misinya tuh apa sih? Visi misi. Visi misi kita itu. Ehm. Brotherhood. Under the same club. Uish. Uish. Brotherhood. Under the same club. Unity University. Ya. Gak ngomong. Gak bisa matanya Inggris ya. Gak bisa. Masa Inggris. Bahnya Inggris pak. Gak bisa. Bahseng Inggris. Bahseng bisa bahseng Inggris ya. Jadi itu seperti apa sih? Jadi. Kami di kita itu. Persaudaraan Dan Keluargaan. Nomor Satu. Jadi. Di Communits kita itu. Tt. Emang bener-bener. Menjaga. Persaudaraan Dan Keluargaan. Jadi. Kalau misalnya. Ada masalah. Di dalam intern. Atau memang. Ada masalah. Di luar Komunitas. Kayak suka dekعة gitu ya? Ya. Kayak suka dek鐘 mark ag kitu. itu tidak terbataskan jadi dalam artian kita tidak membatasi mereka untuk bergaul karena sifatnya komunitas itu have fun hobi dan suka jadi bukan ada sesuatu yang dicari dalam komunitas kita hanya ingin membuat mereka itu biar bisa bersaudara satu sama lain dengan berbagai ras, suku, agama, dan budaya gak ada gini kan, tawuran-tawuran oh mudah-mudahan jangan sampai lah itu beda, itu beda komunitas beda oh ada ya? ada, ada, oh ngeri, ngeri, ngeri nah lagi ada nih, next question lagi nih oke, mungkin teman-teman disini banyak yang penasaran nih, gimana sih cara buat gabung ke dalam Hocik Bali ini, kira-kira wajibin gak, harus punya Hocik nih, wajib wajib, kalau aku nih gak bisa, jadi salah satu cara untuk login itu kalian harus wajib dulu punya Hocik kalian wajib dulu punya Hocik karena kan komunitas kita tuh komunitas Hocik kan gak mungkin kamu bawa A ke B yang lain kan jadi itu sarat utamanya itu sarat lainnya, umur kalian minimal 19 plus pasti pasti kan pasti kan pasti kan kalau Bocah Bocah kalo Bocah Bocah nge-fip tuh gak tau diri pak biasanya kenapa? gimana? mbak Bocah bapak umur segitu pasti gini masih kadang-kadang gitu Bapak umur sekarang umur berapa? Saya umurnya sekarang ya udah 23 Oh 23 Kalau Bapak sendiri? Harusnya saya bilang kakak dong, saya 19 tahun Oh baru 19 tahun? Karena ngeceplosan kan? Minum dulu bro, thank you Ini di endorse ya? Sama yang di depan Dan yang di depan itu ya Ibu Aida Nggak usah sama, apa namanya nggak tau saya kan Next, ganti dong minumannya Laki gitu ya Kayaknya kurang ada rasa-rasa Puyang-puyang gimana gitu ya Biasanya mantap juga nih Karena gini, kalau di Bali itu kan ada adatnya Jadi kalau yang berkumpul itu Biasanya adat itu ya Duduk melingkar, jelas melingkar gitu Di Bali ya, di Bali Karena di Bali itu rasa persedoraannya Tinggi bro Satu botol, satu juta cerita Bukan, satu botol Salam satu botol, satu juta cerita Gitu lah biasanya Satu sloti lah Satu sloti Kalau satu botol kebanyakan nanti Jadi ini kalau sumpahnya Teman-teman nih, yang di rumah yang lagi nonton Mau pengen bergabung terus Dia menanya tuh, kalau gabung Hocik Bali ini Ada keuntungannya nggak sih? Oke, jadi gini ya, aku tekanin sama teman-teman Semua disini atau siapapun Untuk bergabung dengan Hocik Bali itu salah satu caranya Dengan harus wajib punya Hocik dulu yang pertama Kedua, umurnya 19 plus Oke Yang ketiga, dia akan masuk dulu di group Satunya kita itu namanya waiting list Oh, jadi di waiting list lah Jadi kita itu ada penyaringannya Di ospek? Iya, di ospek dulu di sana Digenjok dulu di sana Saya mau masuk ke UC ini ya? Harus diprending dulu lah Diprending dulu nanti pas dia masuk ke member Dia nggak terkejut dengan rules yang kita punya Atau cara-cara yang kita punya untuk di member Jadi gitu Biar nggak kayak baper gitu Iya, jadi biar nggak ada baper Biar aktif Cara kalian buat untuk meminimalisir yang Tukang simak Tukang kutu lah Oh, tukang kutu ya Yang locap lah ya Yang menuh-menuhin grup nggak jelasin tukang Jadi cuma ngimak-ngimak Pukikimak gitu Saya sering itu bro Hah? Di Whatsapp keluarga, ngimak aja Bukan keluarga ya? Jadi kayak gitu contoh syaratnya Terus untuk gabungan sih segitu doang Nanti dari sana akan dilihat prospeknya Mereka kedepannya Entah mereka ikut Wajib ikut hot meet Atau mereka ikut Fit meet Dengan kita collab dengan Komunitas lainnya Karena kita banyak juga Pernah collab sama Komunitas-komunitas lain di Bali Salah satunya Pernah collab sama Hexom DMM Geekvip Dan kayak gitu-gitu Jadi salah satu komunitas yang memang sudah besar lah Jadi memangkul juga ya? Jadi kita kekeluargaan balik lagi Tapi kalau seperti keuntungan gitu gimana? Pokoknya nih Saya anggota nih Terus ke store Semuanya Raja Vapor Ada gak sih? Ada diskon atau apa gitu? Kalau keuntungan di Ocik sendiri Gue tekanin sama kalian semua Berkomunitas Jangan cari tujuan kalian dulu Oh gitu Tekunin dulu ya Jalanin, tekunin Baru kalian bisa lihat hasilnya Kalau kalian melakukan sesuatu itu Atau gabung ke suatu tempat Dengan melihat Dasar Hasilnya ibu dan keuntungannya cuma Ga kalian gak bertahan lama Hmm Tuh, dengerin yang mau bergabung Yang mau bergabung join Karena komunitas kita itu Paling banyak ceweknya pasti Weel Sebaiknya banyak yang dincangkan laki-laki Ya pasti gak Tolong dong ngewandekin Karena Langsung ya Langsung tertaring jadi kita bukan memanfaatkan ya kita ngajak mereka join tuh dengan salah satu bonusnya ya kalian bisa berkenalan dengan tim hot angel balilah ada sebutannya hot angel bali itu hanya di bali atau gimana itu di bali doang tapi mereka juga beberapa direkrut untuk menjadi hot angelnya Indonesia di Hoci dari pusat pun ada juga dari pusat pun juga ada hot angel Oh ya mungkin banyak-banyak temen-temen yang bertanya-tanya nih kira-kira nih biasanya kan kalau komunitas komunitas ini kan kalau misalkan ikut gabung member kan ada biaya-biaya atau nggak ada biaya suku dukunya kan biasanya gitu kan ya ya apalagi kondisi PTKMK ini kalau di Hocik Bali sendiri sih kemarin kita memang tidak tidak mengadakan sebuah member ya karena kita berpikir juga kita ini komunitas fun jadi karena karena kegiatan kita banyak dan kita memang memerlukan dana jadi kita melakukan iuran itu per bulan kita kalau menurutku sih tidak mahal itu cuma lima ribu rupiah per bulan per bulan per bulan 5.000 rupiah jadi kondisi seperti ini ya kondisi seperti ini karena kan kita nggak mungkin sama kan misalnya kamu mungkin lebih daripada aku kamu mungkin lebih juga daripada dia kan kayak gitu jadi kita tuh menyem apa menyamaratakan lah berdiri sama tinggi duduk sama rendah jadi supaya itu iuran itu tetap termasuk untuk suka dukanya ya ya suka dukanya tadi untuk mendukung program-program kita misalnya kita baksos kayak kita kunjungan ke panti atau kita ke tempat ibadah kayak gitu gitu itu doang positif positif bagus kalau untuk saat ini bro boleh tahu ya total anggota dari Hocik Bali itu ada berapa total member inti anggota Hocik Bali itu ada 43 ya dan itu aktif semua itu semua bukan fake akun masih hitungan baru berapa bulan ya kita baru-baru kapan sih terbentuknya nah sebenarnya aku mau sedikit bilang nih aku sedikit galau sebenarnya sedih gara-gara PPKM ini PPKM ini kan diperlakukan tanggal tiga sedangkan seharusnya tanggal empat kemarin kita tuh melakukan hot meet yang keempat nih kita oh gitu udah ada planning rencana udah ada planning rencana dari bulan lalu kita agendakan bulan ini di tanggal 4 Juli tau-taunya PTKM the brand kalau lah kita kalau misalkan lagi hot meet kayak gitu tuh misalkan ada orang dateng terus langsung tipe-tipe pengen ikut join member gitu bisa lagi bisa dan mungkin mereka bawa Hocik bisa nah sama satu-satu nih apa namanya kontak personnya nih semuanya kalau ada temen-temen yang lagi nonton ini pengen bergabung di Hocik oh iya mau tanyakan mana nih siapa kalau untuk kontak personnya itu aku lupa ya buat temen aku yang urusnya itu cuma kalau kalian mau gabung di Hocik Bali kalian bisa follow Instagramnya Hocik underscore Bali kalian bisa DM ke sana ya nanti bisa di DM ya di sini ya di sini aja di sini aja nanti ada tim kita untuk bagian sosial media yang akan mengendal kalian sama aku mau nanya lagi nih pendapat Bro Buddha nih dan sekarang di Bali itu dulunya ya komunitas tuh banyak banget ya sering berjalanannya waktu tuh sekarang seperti sudah mulai sepi nggak sih kalau kamu ngira-ngira kayak kayak tahun-tahun 2015 tuh awal-awal aku nge-vap juga tuh 2015 2016 sampai 2018 kan itu komunitas bener-bener gila-gilanya tuh orang-orang setiap di VapStore kayaknya punya komunitas kan dan event pun ya event pun tuh biasanya satu minggu sekali ada bahkan satu minggu dua kali pun ada gitu event-event mau trigger apalah kayak gitu itu pendapat pendapatmu nih Bro gimana kira-kira kok bisa lesu sih seperti ini aku minum dulu ya soalnya dikongsi minum hampir saya minum gue nyakit haha tuh tadi enggak diminum menurut saya minum atau manusia Jadi beginilah nih buat mereka kalau aku sendiri sih balik seperti tadi yang tu bilang karena mungkin beberapa ada tahap jenuh mungkin ya karena sekian tahun bertahun-tahun ada tahap jenuhnya mereka jadi mungkin kayak gak ada warna baru mungkin dalam komunitas mereka, itu mungkin yang menyebabkan mereka loyo kayak monoton gitu ya? ya monoton gitu-gitu doang, setiap work meet gitu-gitu doang setiap mereka fit meet setiap mereka kumpul atau gak ada disana gitu-gitu doang, jadi kurang ada berwarna kalau perbedaannya di hot chick nih gimana? kalau di hot chick sendiri kita memberikan warna itu dengan sensasi yang berbeda berat kan? apaan tuh? jadi seperti melakukan sebuah trick jadi tricker itu kan ada style gaya-gaya sendiri, jadi kita variasikan disana jadi misalnya kayak setiap hot meet kita buat game yang berbeda kita buat XRM yang berbeda, kayak gitu-gitu ya mudah-mudahan hot chick Bali itu bisa langeng ya dia bro sendiri kan merasakan kan ya? sepi banget apalagi semenjat PPKM tapi balik ke faktor umur sih bro sebenarnya jadi semakin tua semakin males juga berkomunitas mungkin karena mereka lebih ke keluarga mereka mereka anak jadi mereka gak bisa terus nongkrong mungkin kayak gitu ya ada sih temen-temenku yang dulu ikut komunitas juga ya udah berumur lah sampai akhirnya seorang udah nikah ada punya anak juga ada sih bang jadi kita harus terus merekrut generasi muda yang semangat untuk menjalankan komunitas bapak pernah ikut komunitas ya? pernah berarti jaman-jamannya Yudambe ya? Yudambe ya terus Alit Alit Coy itu dulu satu komunitasku sama dia kalau aku dulu satu manajemen sama dia ya 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 jadi aku pernah satu manajemen ya aku juga udah lama ngefik tahun berapa sih bro? 2013 awal ngefik kalau aku kalau dulu aku ikut komunitas ya 2015 sih berapa? 2013 2013 bro oh 2015 dan dulu saya 2015 kemana sih? belum umur 17 plus dulu kan 17 plus kan? iya belum 17 plus belum 17 plus tahun berapa kamu? tahun 2009 tahun 2009 tahun 2009 tahun 2009 tahun 2009 tahun 2013 itu 30 miliar masih mahal-mahalnya bro iya jadi awal-awal itu masih fit-fit yang segede gini lah iya gak sih? oh yang kayak pen-pulpennya? iya yang kayak pulpen itu lebih mahal bro botol liquid masih 30 miliar gak? 150 500 ribu US-nya hmm kalau sekarang kasih liquid 30 miliar 500 ribu kabur tapi ya sering berjalan waktu pasti ada yang berbeda-beda iya makanya kita harus tetap terus merekrut generasi muda intinya intinya cari komitmennya dulu deh kalau untuk berkomunitas karena mungkin aku sendiri juga pasti bakal ada masa jenungnya atau punya kesibukannya buat perform mungkin karena aku punya keluarga mungkin suatu saat nanti ya kalau sekarang kan masih bujang jadi buat kalian semua yang mau sama aku silahkan DM usah kereta usah kereta khususnya cowok-cowok ya hahaha kamu udah wah depan aja laki DM aja ikinnya bodoh asawa iya cuma wanita only oh gitu ini cowok juga enggak 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 mungkin gini karena kalau kita bilang status kita nanti nggak laku kita oh gitu iya kan kebanyakan kayak gitu ya nggak sih j possibilities udah punya oh saya securities oui hahahaha lalu manusia nanti watch off di screenshot ini apa kejadian nanti ya berarti kalian tipe setia ya kalau ngak kal ان di luar2 yang belakang kamera merupakan kalian ngakal juga dong enggak saya main aman nah next 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 harapan ke depan untuk komunitas Hocik Bali ini apa sih Harapan kedepan komunitas Hocik Bali itu adalah bisa menjadi contoh dan bisa menjadi pandangan dari setiap komunitas di Bali, baik vaper ataupun non-vaper untuk memotivasi mereka bisa hidup lebih baik. Dalam artian, mempunyai raga yang lebih sehat dengan menggunakan vip, pada umumnya dengan peralian dari mereka rokok ke vip, ke viping. Karena itu salah satunya juga cara untuk meringatkan paru-paru, dan juga menjaga populasi kita, biar oksigen kedepannya tidak limited ya seperti sekarang, karena sekarang kalian tahu masih berita oksigen limited. Sekarang oksigen, aku lihat kemarin di Tokopedia, tabung oksigen berapa sih, berapa kecil, 12 kg ya? Tenggir ya, jangan, tapi ukurannya kecil, 500 ribu pak. Tenggirnya doang? Eh, 500 ribu ya bener ya? 500 ribu, kok 5 juta main kuliahnya? Maka mahal banget dah. Kalau pakai gas LPG bisa nggak? Bisa ya. Kan satu sama... Kan salah tapung gitu. Salah sama air kan? Kalau nggak, kalau bisa saya pengen lempar air saya lo. Ada lagi nggak bro harapannya? Kalau aku sih, cuma intinya tetap menghargai satu sama lain di antara komunitas apapun kalian, kita sama, tujuan kita sama, untuk membangun perindustrian VIP ini, biar lebih luas lagi dan lebih dikenal sama masyarakat. Uwes. Bener nggak sih? Karena kan pernah nggak kalian denger, awas meledak, awas seperti inilah kalau nge VIP, awas seperti itu pernah nggak sih? Wah seri banget, seri banget. Seri banget. Cerita-cerita yang memiringkan tentang VIP itu. Menggiring opini. Menggiring opini. Kalau dulu pakai Meka, terus baterainya, apa, robek-robek bisa meledak. Emang sih. Itu emang benar sih. Itu emang benar. Cuma kan meledaknya nggak ya, sampai kayak bom itu. Iya. Cuma percikan api doang, kayak cold slap gitu lah. Iya, cold slap gitu. Nggak sampai yang mecahin tangan gitu, ngerak. Kecuali baterainya kayak... Ah, iya tuh. Coba ambilin Meka, coba. Tolong ya. Tolong nggak gitu juga. Oke. Ada lagi, Kak, pertanyaannya dulu? Tegi. Ada cukup ya? Ya, nggak cukup nih. Kayaknya udah cukup sih. Untuk kita... Terakhir deh. Ada base campnya nggak sih, bro? Oh iya. Wiss, base camp. Base camp nih. Kalau nongkrong atau nggak, nongkrong itu random nggak sih? Aca-aca atau gimana? Random! Tapi untuk saat ini kan... Kalau home base kita... Gak apa-apa nih sebutin? Kalau home base. Kalau home base kita itu bertepatkan di Jalan Main Ragata. Nomor 9, 9, 9, 9, 9, 8. Gedung Orange. Sekalian nggak tahu sendiri. Itulah jegek Vip Bali. Untuk home base yang kita dibagi. Home base utamalah. Kayak gitu. Dan... Kita disana juga ada pembina kita langsung. Dengan ownernya Biggede Maha. Sebagai pembina kita langsung. Dan untuk... Tempat kita nongkrong lain. Kita juga punya tempat nongkrong lain. Itu biasa di Mengui. Di Mengui itu... Di Sembung. Tepatnya di Warung Cesar. Jadi buat teman-teman itu... Rekomen banget buat tempat nongkrong kalian. Tapi dengan saat ini ya. Dengan saat PPKM ini ya. PPKM ini sampai tanggal 20. PPKM ini sampai tanggal 20. Mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang ya. Semoga deh. Semoga biar semua bisa kembali hidup normal. Random berarti ya? Nggak di situ aja. Random. Karena kita tipenya itu... Menjaga... Relasi kita satu sama lainnya. Jadi biar tidak ada kenyemburuan sosial ya. Karena nama kasih sayang atau perhatian dibagi-bagi itu sedikit sakit masanya. Curhat ya. Curhat ya ya. Cepat-cepat ya. Cepat-cepat ya. Berapa ini sebetulnya. Kita menjaga... Menjaga relasi dengan pihak-pihak sponsor kita. Jadi... Feedback-nya yang bisa kita berikan. Seperti ini. Dan pasti mereka juga akan memberikan sama kita. Kalau ngomong-ngomong buat sponsor nih. Boleh disebutin ke teman-teman. Sponsor yang sudah support. Penuh Hotchip Bali itu apa? Oke. Eee... Kita punya 3 sponsor ofisial. Yuh. Bisa disebutkan? Sorry. Empat. Kita punya 4 sponsor ofisial. Itu salah satunya adalah Feed Boss. Feed Boss. Langsung dari Hotchip-nya sendiri. Dan di Feed Boss itu terdapat juga THI. THI itu adalah tim Hotchip Indonesia. Dalam artinya sudah berkumpul dari seluruh chapter di Indonesia. Chapter maupun non-chapter ada di sana. Dan kemudian yang kedua ada JGF Bali. Ya. Yang ketiga salah satunya dari tim kita. Raja Fapor. RV. RV. Dan yang terakhir itu ada dari DC Primate Coil. Jadi dia salah satu sponsor ofisial kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan full-full para member Hotchip Bali. Wih keren ya. Ya teman-teman tuh. Di apa di denger yang bener-bener tuh. Jadi kalian udah tau kan. Eee... Keuntungan yang kalian bisa dapatkan dari Hotchip Bali. Tanpa saya sebutkan. Jadi kalau misalkan kalian juga penasaran. Eee... Apa aja sih nanti keuntungan lebih detailnya. Mungkin langsung aja. DM-DM Instagram ini lah Hotchip Bali. Atau kan langsung. Bergabung juga boleh. Biar kalian juga merasakan. Apa sih keuntungan ikut komunitas ini. Betul. Oke. Udah di penghujung acara nih. Oh udah. Sebentar ya. Kalian ngundangin sebentar. Ini udah lama lho pak. Ini sebenarnya. Coba cek upload dulu. Tipis ya. Gimana nih. Kita kasih uang ya. Oh. Kasih bingkisan seperti biasa. Biasa bintang-bintang kita kasih bingkisan. Kru tolong udah disiapkan. Belum ini bingkisannya nih. Gimana nih. Hah? Gila. Wih. Apa? Wih. Langsung disini. Nah kita. Selalu nih. Mengasih bingkisan. Kenang-kenangan. Dari Raja Vapor. Dan rp. Distribution. Untuk bintang-bintang kita nih. Mohon setelah diserah. Oke. Hocik. Kita dapat sponsor dari Raja Vapor ya. Bukan ini aja banyak kok. Sponsor kita. Semoga bingkisan dari kita. Bermanfaat ya. Amin. Ini boleh dibuka gak? Gak usah. 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 Padahal-gakal. Kita gugup ya. Gak usah. Oke. Langsung aja. Oke. Ehm. Oke. Langsung aja. Kita pamit. Dari. Saya Raja. Dari Lop. Saya Raja Vapor. Saya dari Rp. Media dan teman kita. Dari Hocik Bali. Kita berjaga pamit. Bye-bye.